Intro Baik, 5 cara menengah keunturan usaha artinya seawalnya saya sebetulnya ingin 5 cara ini saya tambahkan 1 cuma saya mikir-mikir lagi nanti teman-teman tambah puyeng kalau saya tambahkan retention yang sebetulnya saya mau masukkan ini menjadi tambahan calon pelanggan nilai konversi sama nilai retensi baru jadi pelanggan karena kalau enggak ada retensinya itu datanya nanti ini akan ngacunya itu ngacu di bagian acquisition cost vs ya pp period atau lifetime value nanti ngacunya disitu baik, enggak apa-apa saya boleh tetap 5 cara menengah keunturan usaha aja 2 tahun gitu kan retention trade itu jadi agak rumit oh ini retention trade betul-betul nah baik retention tadi saya katakan mas kalau dia tidak retention dia referensi saya lanjut ya, ini saya gak mau bahas lagi karena ini sudah ada saya langsung lompat aja ke yang sini nih ini mau saya tambahin supaya nanti mau tambahin ini PR-nya paling kurna ya ini baru berbicara masalah bukan asal aris reprofile terus five ways bagaimana Anda menggabungkan materi ini sehingga nanti untuk menyelesaikan sebuah kasus yang diberikan pada hari ini baik ya ini artinya sebenarnya customer acquisition cost ini harus Anda tetap ya oke tetap ya silahkan nah definisi di bawah ya kan biaya dikeluarkan untuk mendapatkan satu orang pelanggan baru oke gak apa tapi sebetulnya yang saya katakan tadi kan ini bukan pelanggan saya kurang suka nih dengan kata-kata pelanggan kita belum bisa bilang pelanggan mangan ya baik ya biaya iklan dibagi dengan jumlah pelanggan baru contohnya oke katakan ya misalkan ya tadi CAC ini sebutnya CAC customer acquisition cost ini kalau saya Indonesia kan agak susah ya atau biaya amusisi gitu aja ya biaya amusisi ya ya biaya amusisi biaya akuisisi nah oke nah nah akuisisi ya ya nah biaya iklan ya misalkan Anda keluar berit 1 juta ya di bulan itu ya gimana 10 juta 10 juta lah ya 10 juta kecil dan 1 juta ya 10 juta di bulan itu ya ternyata closingnya ada 200 orang berarti berapa biayanya per satu customer 50 ribu ya 50 ribu per customer nah ini sebut namanya acquisition cost paham gak paham ya baik tuh nah lifetime value ya omset kali majin kali lifetime tapi ini saya skip dulu karena ini gak bener-bener dipurutkan pada saat sekarang tapi ada boleh foto aja saya biasanya jangan menggunakan lifetime value saya lebih juga menggunakan payback value soalnya lifetime value ini kayak kapitalis banget seorang itu dihitung dia akan apa ya bisa menguntungkan kita sampai berapa-berapa banyak ya kayak semacam gitu saya hitungnya lebih suka yang pakein payback jadi lifetime value ini sebenarnya ada keberikan sama paybacknya kalau ini jangka waktu seseorang menjadi pelanggan dalam berapa bulan kalau bisa kan seterusnya kayak gitu loh nanti gak oke ya saya lanjutkan ya nah saya lebih suka pada kata ini ini lebih masuk akal ya payback period atau angka pengembalian modal ini yang sering kali ini teman-teman ngomong ROI ya ROI sama payback period itu sebenarnya bolak-balik ya kalau ROI benturnya persentasi kalau payback period benturnya adalah bulan atau tahun paham gak teman-teman ini kan pengembalian modal jangka waktu pengembalian investasi untuk mendapatkan seorang pelanggan ngerti ya contoh tadi kan berarti kan CAC-nya kan ini jadi payback period ini yang seringkali orang bilang BEP loh ya itu sebenarnya payback ya ini sama dengan CAC berarti kan Rp50.000 ya dibagi oke omsetnya dikali margin artinya keuntungan kotor paham ya lanjut kapasitas produksi nah ini nanti ada yang akan pakai ini oke lupakan yang tadi tadi itu gak dipakai sekarang yang ini ada yang akan dipakai ini ya baik yang tadi dipakai tempat yang lainnya lanjut ya kapasitas produksi ada orang mau makan buat apa itu tetarek oke nah dia satu hari bisa membuat berapa tek tarik paham atau satu jam dia bisa memproduksi berapa tek tarik benar ya lanjut ya tetap gini saya kasih visualnya aja ya teman-teman nah kita punya satu proses nih misalnya apa buat nasi goreng oke nah saya sekali produksi nasi goreng tetap ya nanti teman-teman bantu ditong ya saya produksi nasi goreng sekali buat nasi goreng saya butuhkan waktu 5 menit terus ngapel-ngapel gitu oke ya ada buku-buku yang setengah ac yang sudah saya sediakan dulu makanya nanti teman-teman sudah harus tahu buku setengah ac itu untuk mengurangi setel time supaya kerasitas produksi nya bisa naik simpelnya begitu oke nah 5 menit saya selesai oke artinya per jam saya berapa banyak bisa produksi 12 kan ya baik 12 per jam kalau saya bukannya 10 jam dikurangi waktu istirahat 2 jam atau kalau rumah saya enggak ada istirahat karena kan ganti 10 jam 10 jam non-stop jadi saya buka berarti berapa banyak 120 porsi itu 120 porsi kapasitas produksinya sehari paham gak benar satu pegawai benar satu pegawai ya nettime dibagi linktime nah itu sudah sudah kapan yang nettime tadi itu yaitu dikurangi kalau mungkin ada yang sebenarnya linktime tapi kalau di dalam produksi sebenarnya cycle time kalau linktime termasuk sama pengiriman nah cycle time termasuk juga itu makanya nettime dibagi linktime itu pas ini orang produksi ya kalau saya pakai coklat itu coklat dulu nah balik ini 2-2 itu itu kan butuh misalkan 2 orang nah terus itu diproses lagi 3 orang nah itu ujung ke sini ujung ke sini dihitungnya per 5 orang itu iya per 5 orang cycle time-nya itu menjadi 1 perut paham nanti kalau sudah terlalu detail nanti sama mas Alif karena nanti kan bicara gini nih nanti ada bicara masalah debat ternek dan segalanya kan yang tidak tidak balance ini sudah masuk bed size karena ada bed size ada bed size ada bed size ada bed size itu 1 produk bisa dikerjakan berapa orang ini masuk bed size karena set 1 dan continue sedang bed size sama lain sekarang itu yang sama sama tetap cycle time-nya ujung 1 produk jadi dari awal sampai berada jadi intinya di situ aja nanti kita menghitung lagi per masing-masing cycle time sehingga kalau belum ini kok barinya nunggu di sini itu nanti diberikan masalah clean manufacturing sama mas Alif atau short cycle manufacturing oke nah sekarang biarkan kalau nunggu yang dengan banyak istilah ya gitu kan ya jadi waktu kerja atau jam buka aja kita ngomong ya jam buka aja kita ngomongnya dibagi dengan waktu durasi produksi per satu porsinya paham ya oke selesai ya udah semangat rehatnya saya hapus aja ya netang aja gitu ya anggap aja kalau 10 jam bukan ya 10 jam karena dia ada 2 mungkin ya lanjut ya kapasitas kursi kalau itu rumah makan ada kapasitas kursi kan kenapa tadi kapasitas kursinya sekarang kapasitas kursinya di dalam rumah makan tersebut kursinya berapa banyak kadang-kadang kita menargetkan seseorang wah ini kurang-kurang rame ya atau gimana ya istilahnya terlalu sepi ya nah ini jadi pertanyaannya belum jadi beberapa macam gitu kan sepi itu berapa persen ya terus apakah balance antara produksi dengan kapasitas kursinya itu nanti harus dihitung paham ya kapasitas kursi itu intinya adalah jumlah kursi gitu aja jumlah kursi artinya kemampuan dia menampung customer setiap jamnya atau setiap harinya tapi kalau bukan 10 hari 10 jam 10 jam rata-rata orang makan adalah 1 jam misalkan ya nah artinya ini dikalikan lagi kursinya jumlah kursinya misalkan 20 kursi ya kursi artinya kapasitas penampungan dia di rumah makan tersebut yang makan disitu ya adalah 200 orang eh 200 porsi ini porsi maksudnya ya kalau dikalikan 1 jam oke artinya tadi kalau 120 porsi misalkan 120 porsi ya ini 120 sorry ini kursi kursi apa namanya kapasitas produksi ya nah ini berarti artinya kan ini berkini dapatnya apa dia gak bisa cover kan ya jadi ini harus menambah karyawan kan ya gak nanti kursinya mesti akan ada yang kosong kalau kursinya dipenuhi pun semua orang yang nungguin paham gak karena kapasitas produksinya itu gak nyampe kalau ini sebaliknya dibalik ini yang lebih gede misalkan ini 500 ya ini cuma 200 apa yang dilakukan kalau mabang kursi gak bisa kalau tempatnya sudah semask gitu take away betul ya paham ya ya jadi kan kalau orang yang mungkin langsung pede bilang gini pecat aja karyawannya kan gitu jangan sampai 200 buat jangan sampai 500 jika 200 aja paham ya maksudnya oke ya baik nah makanya tadi ada satu lagi yang disebut namanya tingkat okupansi saya ngomong yang paling gampang gini aja bahasanya supaya bahasa umum aja okupansi itu kayak gini loh hotel itu ada 100 kamar dia dihuni 70% berarti berapa kamar 70 kamar ya atau kalau dihuni 70 kamar 70% akupansi paham? boleh ya baik kalau sudah paham ya nah saya lanjutkan slide nya boleh? oke sopoli enggak ini sini juga kaget juga pasnya apaan ini slide-nya nah saya mau bicara pasal opportunity cost opportunity cost nanti VS apaan ini? oke jadi opportunity cost ada apa? kayak itu tadi kan harga dari sebuah peluang yang gila karena kita melewatkannya tapi jangan ada liat ini terus melewatkan sih kita karena kita berbesar nikah bukan begitu enggak sering kita tuh mau ngiklan atau mau endorse jadi kayak saya pakai Gita gara-gara saya kemana tanya sama beda-beda endorse kita jadinya mau ke siapa aja, kok gak terkenal udah diberitah kasih foto yang terkenal kasih foto yang terkenal tau ini juga baru-barang saya merepereksikan kepada diana untuk diambil singkatnya begini loh, saya bilang di, itu si Gita endorse kamu tau gak, Gita sahunya kan itu dia endorse murah loh di, cuman 300 ribuan aja jangan dulu ya, jangan dulu, wah ambil rugi ya gak usah mikir panjang, nanti menghasilkan atau gak 2 ngerti ya, nah jadi intinya apa kalo bicara pasal opportunity cost nanti ini, kita cuman mikir risk yang berdebit ya, daripada tak lewakan aku bayar 500 ribu kemungkinannya rugi atau untungan gitu ya nah kalo rugi pun aku bisa ngukur tapi kalo aku tidak bayar 500 ribu itu aku terlewat ngerti ya baik, temen-temen gini contoh yang lain nih ada orang iklan di Facebook nih ya, saya mesti ngitung apa acquisition cost betul gak? nah, saya biasanya ngasih gadget sama tim saya acquisition cost per satu orang 50 ribu udah, apalagi 50 ribu itu ketutup sama pendaftaran pertama atau maksimum 100 ribu ketutup oleh pendaftaran pertama kali udah selesai ya, acquisition cost 100 ribu ya, lifetime nya sama, maksimum 1 bulan itu misalkan tetep ketutup ya, lifetime value nya 1 bulan tetep ketutup baik, nah saya ngiklan 100 ribu ya, itu kok saya kok takut kenapa? ya nanti kalo closing, kalo gak closing bagaimana? buat saya, saya lebih baik nyoba pengiklan dan ngeluarin 5 juta, 10 juta daripada saya gak ngerti hasilnya seperti apa paham gak? nah, itu adalah opportunity cost yang saya bayar saya bayar 10 juta opportunity cost ini ya, dengan risiko dan benefit yang akan terjadi paham ya? ngerti gak? risikonya, ha? bener? paham? paham ya? eh, paham ya sudah ya, jadi ini ya seperti itu aja ya tapi, tadi dari 10 ribu siap untuk hilang iya, siap untuk hilang dan contoh gini loh anda mau deketin cewek ini disini nih ya, mau anda lamar nih selamat ya, eh ada risiko loh ya gak? tapi daripada anda tidak misalkan gini eh, dia suka bunga saya beli bunga tapi bunga pasti mahal nih 50 ribu ah betulah 50 ribu PS opportunity cost nya gitu loh ya ya apa? PS opportunity nya kok cuma 50 ribu doang aja aku ambil deh 50 ribu gambling gitu kan ya? gak dapet ya sudah 50 ribu lah daripada aku menghilangkan opportunity cost yang sungguhnya paham gak? ya simbolnya begitu aja oke? baik ya lanjut? nah sekarang acquisition cost PS opportunity cost ini yang sedikit jadinya seperti itu ya kita sering kali menunggu sampai sempurna ya gak mau mencoba ya sekarang pilihan kita menunggu sampai sempurna atau coba dengan risiko kerugian yang terukur oke? nah tapi juga ada kemungkinan untung juga bener gak? paham yang dimaksud ya? paham paham silahkan pertanyaan sebelum nanti ada dikasih tugas begitu ada dikasih tugas gak bisa tanya lagi ya ya silahkan Mas Anton terima kasih Mas Di ya tadi menanggapi CAC Mas Di ya CAC itu kalau tadi kan cuma biaya iklan ya padahal kita keluarin bahan yang lain juga ya kayak tim sekarang malah bahkan tim sales itu bisa jadi variable cost gitu ya betul nah itu gimana Mas Di ya ada yang menghitung sampai sedikit itu Mas cuma kalau saya gambarkan disini menghitung sampai sedikit dari itu nanti temen-temen wakunya ya makanya saya pikirnya begini Mas gambarnya begini aja Mas contoh nih ya di bisnis itu kan temen-temen kalau gabungi Bipro kan bayar biaya seratus ribu nih aktifasi ini contoh aja ya paling gampang ya bayar seratus ribu biaya aktifasi ke plus seratus ribu di bulan pertama satu bulan atau biaya per bulannya ini seratus ribu kalau ini kan biaya aktifasi cuma satu kali nih satu kali aja ya nah ini kan seratus ribunya berbulan oke saya biasanya budget ini tinggi aja Mas ini saya pakai buat CAC oke nah yang kini saya pakai apa operasional cost paham gak saya pakainya gitu aja cipun ya kalau misalnya kalau itu hosting segala macem ada landing page segala macem Mas don't cost juga dimasukin ke CAC kalau itu Mas masuk harusnya soalnya apa itu Mas udah masuk ke tempat apa namanya kalau ada iklan kayak gitu itu mau lebih detail lagi misalnya gini saya mau kasih tugas sama temen-temen supaya nanti temen-temen nanti ini di luar tugas itu pun juga yang tetap bisa pakai dasar pemikirannya di luar ya nah nanti kalau yang seperti itu itu masnanya ada tuh sih gua mana gua gua nanti dimana ya itu tanya sama gua juga boleh ya satu lagi Mas kalau kita tumbuh secara organiknya saya dulu pernah main di kisar organik itu terus gak ada biaya iklan jadi gitu CAC gimana itu saya bilang iklan itu masih organik Mas yang gak organik itu kalau manipulasi jadi misalnya untuk develop content karena misalnya kita kadang-kadang outsource ke freelance bikin video segala macam yang nanti konten itu akan diukur dia mendatakan beberapa customer itu masuk biaya CAC juga ya masuk masuk itu ya CAC jadi kalau temen-temen jadi organik yang dimasukin lho pupuk itu tetap digunakan ngiklan adalah pupuk tapi ada yang organik iklannya ada yang non-organik yang saya sebut non-organik maksudnya itu adalah iklan yang akan terusak ekosistem ngerti ya yang saya maksud seperti itu satu gini lho terusak ekosistem gapanya gini lho saya tanam biasanya panennya 2 bulan biar panennya lebih cepat daripada 2 bulan saya kasih pupuk ya non-organik karena kalau pakai pupuk organik biasa cuma 2 bulan tapi tetap pakai pupuk ya nah kalau nggak saya kasih pupuk yang non-organik tadi ini ini hasilnya 2 bulan untuk mempercepat saya buat 1,5 bulan kan begitu ya tapi risikonya ada di dalamnya itu tanahnya akan terus setelahnya akan rusak sehingga besok pas saya menganum lagi kedua kalinya pupuk saya dosisnya harus lebih kecil paham kan? ya kenapa? ya karena struktur tanahnya udah rusak dan lebih gede lagi ya dan itu akan merusak ekosistem sekitar kita tanah akan semakin ragus kira-kira begitu ya ya nanti yang mas Namukuk itu benar tanya sama mas Jamil jadinya orang IBB institut perbankan beneran paham itu temen ya ya nah jadi tetep itu organik cuma organikan organik itu kontennya sebelum ya houtinya sama kontennya baik ya cukup? ya ada pertanyaan lain? ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh saya Eko masih jadi server ya Mas mau nerapin 5 ways ini kalau di bisnis yang kita tidak langsung bersetua dengan end user mas misal reseller atau kredititif di retail nah karena ngukur leadnya cara ngukur leadnya seperti apa kan kalau misalnya kita bapak keda itu kan tahu ini pelayanan baru produknya contohnya mas konkletnya kalau misalnya teh itu itu kan misalnya kita taruh di toko lawan misalnya terus mungkin ada reseller juga, cara ngitung kita efisiensi CAC nya itu kan kita kan niklah kalau beli kita, maksudnya kita tahu ini pelanggan baru atau biaya kita ada, kalau pas A dijualkan orang disini butor atau reseller ini yang sering saya bilang kasih, ini sebenernya nanti masuk ke apa yang saya lupa yang materinya mana intinya begini, pas kita menunjukkan seseorang jadi reseller, dia berarti D sama dengan P dia berarti cuma D top, sering kali ketemu reseller sama begini pak, kapan kita diiklamin? iya gak? eh lu tuh reseller tau bukan distributor kalau lu distributor gua merasa malu, konvensional distributor ini distribusi, ini promosi terpisah ngerti ya, cost distributor, cost promosi jangan nunggu jatah preman itu seringkali saya ngomong gitu panggak? nah makanya, sekarang dia apa? dia distributor pak tuntut kamu distribusikan sampe merata, kamu terpisah mendistribusikan dengan merata pak tuntut kamu yang harus coba makanya lucu banget, kalau kita ngiklankan ke reseller kita paham gak ya saya maksudnya? ya, nah nanti direvolusi cawan distribusi paham gak? balik lagi nah, kalau mas Eko sekarang ya sudah kita ujian ini sudah sampai belum tapi mas Eko kemungkinan bisa belum nyampe ujian ini makanya balik ke tempat BLT lagi kesalahan tadi itu loh belum ujian ini kok sudah pakai reseller jadi kita gak bisa mengukur angka repit optrian sebetulnya bagaimana nanti maksudnya ya nanti repit optriannya akhirnya repit optriannya sih bisa pak tuntut makanya lagi kalau belum paham makanya lagi kalau belum paham ini nya kalau berarti sistem seluruh itu kan berarti CAC nya gak maksudnya biaya itu berarti di misalnya di margin reseller ngikut disitu oke mas iklan di facebook iklan di mana? ke instagram ke instagramnya mas nanti kodenya langsung bisa terang mas reseller juga kita arahkan ke toko oh gak bisa gak bisa ngecek itu 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 ya ini dia kan promosinya itu loh ya itu gak bisa dikukur kan karena kalau ini ke reseller kan ya gak nanti resellernya berarti si orang ini berarti ordernya langsung reseller tersebut yang terdekat atau gimana? ke toko misalnya jadi bahan kita bisa ditambah disana oh iya iya kalau seperti itu sih menurut saya ya ya ini juga nanti harus cek juga di angka itu paling gampang yaitu keseluruhan budget tiklannya berapa per bulan dapetnya berapa selesai iya nah cuman disitu kan susah untuk nanti ngecek masalah dia itu new new customer atau iya itu maksudnya 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 iya terus satu orang belinya berapa iya kan iya karena position cost itu kan bisa di itu kan biaya memasukkan satu orang iya iya baik oke ya cukup ya oke terima kasih